Ini mas boleh dipakai wangi Pakai indok Wah ini baru kelihatan jelas ya Semua kelihatan jelas Indah semuanya Indah semuanya Lihat sebelah kanan Lihat sebelah kanan indah Oh ini indah juga Indah Kayaknya masih ketutup ya itu ya Kita terima kasih gak sih Terima kasih dong harus terima kasih Maaf deh si kolas kami semua disini Mau mencakup Terima kasih Tuh liat dong Terima kasih Wah ini temennya Tete ada pras Nikolas juga disini Kalau ini sering ketemu Itu kan sering ketemu Serempat dua-duaan Serempat diomelin Kalau yang ini sering ketemu gak? Sering ketemu juga Sama ini sering main bareng Pras Nikolas ini kan Main bareng itu sering lo main bareng Pras Nikolas Selamat datang Terima kasih banyak sudah mampir kesini Kamu kan kalau kita lihat wajahnya tuh baby face Tapi kenapa perannya selalu antagonis ya Kenapa ya Saya juga bingung Mungkin peran antagonis tuh Lebih banyak membutuhkan kreativitas Sekali ya Ada begitu banyak cara untuk mainin antagonis Dan bukan berarti peran protagonis juga gak menantang Tapi peran antagonis sering kali Kalau misalnya di FTV Sering kali yang jadi Yang ngedrive cerita Yang membuat cerita tuh Terus berjalan Coba kamu lihat ke kamera Kamu seapa Sobat Ambiar Tapi sambil marah-marah Kita pengen lihat wajah sebaby face ini Bisa marah-marah gak sih ke Sobat Ambiar Ya oke Silahkan Sobat Ambiar Selamat pagi Jangan sampai memindahkan channel ya Karena yang satu ini Pasti akan kembali dan menghibur anda semua Oke kok tapi tetap juga dia mukanya ya Tapi memang wajahnya mas Fran sama mas Padi gak cocok Gak cocok Lu jadi gua cocok Cocok banget Cocok Jangan dulu bilang gak cocok Kalau kita lihat dulu actingnya Franz di kolas Kalau jadi antagonis secocok apa Nih kita punya bukti Ini nama jadi pengganti Franz Sebagai aktor yang selalu berperan antagonis Apa sih peran yang paling susah menurut kamu Peran antagonis apa? Hmm Setiap peran pasti ada tantangannya masing-masing Menurut aku yang paling menantang adalah Peran disaat membuat penonton tuh bisa terhubung sama karakternya Jadi pas ngeliat kalau misalnya itu antagonis Tapi dia juga bisa ngerasain simpati gitu Oh ternyata ada alasannya kenapa dia marah Karena setiap orang, setiap karakter tuh punya kebenarannya sendiri-sendiri Iya Mungkin dia judes karena dia pernah merasa disakiti Pernah ada luka Kalau misalnya orang kena luka kan Kalau misalnya gak luka ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya ada luka Eh lu yang bener dong Jadi kalau marah ikutan marah Kalau nangis ikutan nangis gitu penonton ya Bener-bener KDP main antagonisnya bagus banget Iya Apa dia main antagonis? Emang antagonis hari-hari Dia tuh gak main